Oke guys, sebelum lanjutkan, jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Episode 42, melanjutkan cerita sebelumnya Memang benar demikian, Zan Rong hanyalah ranah Raja Dewa kelas 1 biasa, dan kemampuan Tan Yun untuk melompati tantangan sekarang dapat dengan mudah membunuh kekuatan dari ranah Raja Dewa kelas 3 biasa Bagaimana Zan Rong bisa melihat kecepatan gerakannya? Oh Pak, ah, kakiku Dalam ratapan Zan Rong seperti babi, kakinya dipotong oleh Tan Yun, lalu Tan Yun memukul dada Zan Rong dengan telapak tangan kirinya Retakan Dalam suara retakan tulang yang jelas, beberapa tulang rusuk di dada Zan Rong roboh, dadanya roboh, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya terbanting ke dinding kuil dan jatuh ke tanah Setelah kehilangan tangan dan kaki kanannya, organ dalamnya terluka parah saat ini Lubangnya berdarah, dan dia menatap Tan Yun dengan ngeri Wow! Tan Yun mengambil langkah dan langsung muncul di depan Zan Rong, membungkuk dan mencengkram Zan Rong dengan tangan kirinya, mengangkatnya seperti ayam Desir-desir Pada saat ini, sepuluh lelaki tua pembunuh bergegas ke Ola Sepuluh tetua ini adalah sepuluh tetua dari Istana Zan Fu Tetua Agung sudah menjadi Raja Dewa kelas 7, tetua kedua adalah Raja Dewa kelas 6, dan sisanya semua adalah Raja Dewa kelas 5 Ketika sepuluh tetua melihat Zan Rong dipegang oleh seorang pria parubaya, paru-paru mereka meledak karena marah Tetua Agung meraung, penjahat lepaskan Patriark Tua Penatua kedua meraung, kamu bajingan, berani begitu kejam pada Patriark Tuaku Pada saat ini, Zan Rong, yang dicengkram di leher Tan Yun, berkata dengan ekspresi panik, anak muda, kamu akan melepaskan yang lama Selama kamu menempatkan orang tua itu, orang tua itu berjanji akan membiarkanmu pergi dengan selamat Pikirkan tentang itu, kamu hanya seorang kaisar suci Tidak peduli seberapa kuat kemampuanmu untuk melompati tantangan, kamu tidak lebih baik dari sepuluh tetua di rumahku Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup Anak muda, berhenti Mendengar ini, Tan Yun mencibir dan menutup telinga Tetua agung itu tiba-tiba melambaikan tangannya Segera, sembilan tetua yang tersisa menjadi tenang Dia menatap Tan Yun, menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh Anak muda, Patriark Tua kita berkata, selama kamu membiarkannya pergi, aku akan menunggu Aku pasti tidak akan mempermalukanmu Tan Yun tertawa, dan tiba-tiba tertawa keras, kamu tidak mempermalukanku, aku ingin mempermalukanmu Zisan, lakukan Mengikuti teriakan keras Tan Yun, tiba-tiba, Zisan, binatang Raja Suci kelas 7, muncul entah dari mana di depan Tan Yun Berdengung Zisan, mengerahkan kekuatan magis pemenjaraan, dan segera, sepuluh tetua terkejut menemukan bahwa kolam spiritual mereka dipenjara dan tidak dapat memobilisasi kekuatan ilahi mereka Ledakan Tan Yun membanting Zan Rong ke tanah dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara yang dalam Su Bing, melihat benda tua ini, Zisan mengikutiku, jangan lakukan itu, tubuhmu lebih rendah dari mereka Alasan mengapa Tan Yun mengizinkan Zisan untuk mengikutinya adalah karena kekuatan magisnya yang memenjarakan selalu menyelimuti dirinya dan musuh di sekitarnya Kalau tidak, tanpa bantuannya, Tan Yun akan dibunuh oleh sepuluh tetua dalam sekejap mata Tan Yun menginjak tanah dengan kedua kaki, memegang pedang pembunuhan Hong Meng, dengan cepat melewati ketinggian rendah aulah utama, dan membunuh sepuluh tetua Balahan patuh, Zisan dipenuhi dengan kekuatan suci, dan mengikuti Tan Yun Ompa Tan Yun sangat cepat, sangat cepat sehingga sepuluh tetua dari Raja Dewa kelas lima tidak bisa mengelak, dan tubuhnya terbelah dua dengan pedang oleh Tan Yun, dan dia langsung mati Berdengung Ledakan Setelah Tan Yun membunuh sepuluh tetua, dia terbang di udara, dan tinju kirinya meledakkan dada tetua dengan kehampaan yang runtuh Sialan, kekuatan sucimu juga dipenjara, dan mudah bagi yang lebih tua untuk membunuhmu Tetua Agung meraung, tangan kanannya memutar cakarnya, dan dia meraih tinju kiri Tan Yun Pada saat ini, dia berkata bahwa membunuh Tan Yun itu mudah, tetapi dia secara alami tidak akan membunuh Tan Yun Tujuannya adalah untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup dan membiarkan Sen Su Bing melepaskannya Namun, adegan selanjutnya membuat Penatua Agung merasakan ketakutan yang tak ada habisnya Ledakan Retakan Ketika tangan kanan tetua itu menggenggam tinju kiri Tan Yun, permukaan tubuh Tan Yun dipadatkan dengan tubuh Hong Mengba Segera, tetua itu merasakan sakit yang tajam dari tangan kanannya, dan kabut darah memenuhi dirinya, dan tangan kanannya terbuka Sekarang kekuatan fisik Tan Yun dapat menghancurkan artefak kelas 8 dengan tangan kosong ketika dia tidak memadatkan armor Dewa Hong Meng Ketika dia memadatkan armor Dewa Hong Meng, kekuatannya melonjak seratus kali lipat, dan dia bisa menghancurkan artefak hebat urutan ke-11 dengan tangan kosong Tubuh Raja Dewa kelas 7 biasa hanya sebanding dengan artefak tingkat rendah tingkat ke-10 Oleh karena itu, sesepu Agung benar-benar lemah dan menyedihkan di hadapan Tan Yun Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu hanya seorang kaisar suci kelas 1, mengapa tubuhmu begitu kuat? Dalam jeritan tetua Agung, seluruh lengan kanan hancur berkeping-keping Saat dia diledakkan ke udara, dia menatap armor di tubuh Tan Yun dan mengeluarkan suara yang sangat mengerikan Itu adalah kekuatan magis unik dari Hong Meng Supreme, siapa kamu? Tan Yun menutup telinga, tubuhnya bergegas keluar dari Aula, melompat, tubuhnya berbalik, kaki kanannya dengan kasar menyapu pintu depan tetua Agung Ledakan Tulang-tulang yang terfragmentasi terciprat, seluruh kepala tetua itu pecah, dan mayat tanpa kepala itu jatuh di depan pengurus rumah tangga tua yang baru saja memasuki Aula Ledakan Sebelum pengurus rumah tangga tua merasa lega, Tan Yun yang tiba-tiba muncul di depannya menamparkan wajahnya dengan tamparan Tengkorak pengurus rumah tua itu hancur, jiwa dan janinnya hancur, dan mayat tanpa kepala itu terlempar dan jatuh di luar Aula Melihat tubuh pengurus rumah tangga tua itu, lebih dari 30 ribu penjaga ketakutan Pada saat ini, Tan Yun berdiri di gerbang istana, melihat ke belakang kedelapan tetua yang tersisa, dan mengucapkan setiap kata, hari ini kalian semua harus mati Kedelapan tetua memandang Tan Yun, yang seperti iblis, dan mereka gemetar Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan Tan Yun sama sekali tanpa bisa menunjukkan kekuatan ilahi mereka Tatapan tetua kedua berkedip, dan tujuh tetua lainnya berbicara kepada tujuh tetua lainnya, seharusnya wanita terkutuk dengan rok ungu, yang menunjukkan kekuatan magisnya yang memenjarakan Selama kita membunuh wanita rok ungu, kita bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan Tiga tetua, tetua keempat, dan tetua kelima, kalian bertiga akan membunuh wanita berbaju ungu, dan aku dan tetua keenam, tetua ketujuh, tetua kedelapan, dan tetua kesembilan akan pergi untuk menyerang wanita berbaju putih yang mengendalikan Patriark Tua Penatua kedua, tapi Patriark Tua masih berada di tangan wanita berbaju putih Beberapa penatua berkata melalui transmisi suara Penatua kedua menggelengkan hatinya dan berkata, saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu, Anda harus jelas Dalam hal ini, kita harus melepaskan, jika tidak, kita semua akan mati Para tetua menganggup dengan penuh semangat setelah mendengar kata-kata itu Lakukan, dengan perintah tetua kedua, tetua ketiga, keempat, dan kelima bergegas menuju sisan 2, 6, 7, 8, dan 95 tetua menuju sen subing Melihat pemandangan ini, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya Kamu benar dalam strategimu, tetapi tanpa kekuatan supernatural, kamu benar-benar terlalu lemah Semua konspirasi dan trik sia-sia Begitu tawa turun, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan bergegas menuju sen subing Berbicara melalui transmisi suara, si san, kamu dapat menggunakan kekuatan gaibmu Tunggu, dan tuan akan membantumu setelah membunuh benda-benda tua itu Sebelum transmisi suara selesai, Tan Yun telah menyusul 5 tetua yang sedang menuju sen subing Pukul, pukul, Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya dan berputar dengan kecepatan ekstrim Dan tirai pedang menyelimuti 9 tetua, tengkoraknya langsung hancur, dan janin jiwanya hancur Ledakan Dengan dua suara keras yang tumpul, sosok Tan Yun berkedip ke kiri dan ke kanan Meledak di punggung tetua ke-7 dan ke-8, dan seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping Selama semburan darah, dua kepala yang terpenggal jatuh ke tanah dan berguling Suamiku, bantu aku Pada saat ini, sen subing panik, tetapi tetua ke-2 membuka tangan kanannya dan meraih leher sen subing Pada saat ini, tetua ke-6 mengikuti di belakang tetua ke-2 dan membunuh ke arah sen subing Setelah sen subing dipenjara oleh kekuatan ilahi, dia tidak bisa melawan tetua ke-2 Jangan khawatir, jika kamu punya suami, tidak ada yang bisa menyakitimu Ketika Tan Yun merespons, tubuhnya dengan cepat menyusul tetua ke-6, dan tinju kirinya memukul punggung tetua ke-6 dengan keras Bang, dengan suara, tubuh tetua ke-6 meledak, dan tidak ada tulang yang tersisa Saat ini, sesepuh ke-2 telah tiba di depan sen subing Saat tangan kanannya hendak mencubit leher sen subing, Tan Yun tiba-tiba melempar pedang Hong Meng di tangan kanannya Memanggil Ompa, apa? Dalam teriakan tetua ke-2, pedang pembunuh Hong Meng menembakkan darah memotong tangan kanan tetua ke-2 Tetua ke-2 tahu saat ini bahwa dia hanya bisa bertahan dengan menangkap sen subing sendiri Menahan rasa sakit dari tangan yang terputus, dia dengan cepat meraih sen subing dengan tangan kirinya Tepat ketika dia hendak menyentuh sen subing dengan tangan kirinya Bayangan ungu menyapu dan berubah menjadi Tan Yun Tangan kanannya tiba-tiba menonjol keluar, dengan kuat mencengkram pergelangan tangan kiri tetua ke-2 Tidak Pena tua ke-2 meratap seperti babi, kaca Tan Yun menggunakan tangan kanannya untuk merobek lengan kiri tetua ke-2 dengan paksa Saat tetua ke-2 mencondongkan tubuh ke depan, lengan kanan Tan Yun memukul dagu tetua ke-2 dengan paksa Ledakan Pena tua ke-2 bersandar, kepalanya berubah menjadi awan darah, dan langsung mati Tuan, datang dan bantu aku Pada saat ini, kepanikan terdengar dari telinga Tan Yun Tan Yun menoleh ke belakang dan menemukan bahwa tetua ke-3, ke-4, dan ke-5 ada di aula, mengejar si San dengan panik Ledakan Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan, kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, tubuhnya seperti tembakan panah tajam, bergegas di depan tetua ke-3 dan ke-4, telapak tangannya tiba-tiba terdorong ke atas, masing-masing mengenai dagu ke-2 tetua Ledakan Kepala tetua ke-3 dan ke-4 meledak seperti semangka, dan mayat tanpa kepala terbang keluar aula Retakan Segera setelah itu, Tan Yun melakukan tendangan voli dan muncul di atas kepala tetua ke-5, dan kaki kanannya membanting kepalanya ke bawah Retakan Penatua ke-5 dengan cepat menoleh, dan meskipun dia lolos dari pukulan mematikan, bahu kanannya diledakkan oleh Tan Yun Ledakan Saat penatua ke-5 berteriak, dia merasakan semburan kekuatan tekanan mengalir ke tubuhnya, kakinya ditekuk dan lututnya membentur tanah dengan keras Pergi ke neraka Saat Tan Yun menyentuh tanah, dia menendang wajah tetua ke-5, dan tubuh tanpa kepala itu terbang keluar dari aula dengan cipratan darah Sejauh ini, 10 tetua dari alam Raja Ilahi semuanya terbunuh Mereka sangat frustrasi Zisan mengangkat pemenjaraan kekuatan ilahi, kamu menjaga gerbang mansion Kata Tan Yun Balahan patuh Zisan berubah menjadi bayangan yang indah, terbang keluar dari aula selamat datang, dan terbang ke gerbang istana Tan Yun keluar dari menara Lingkiau, dan setelah melempar Zan Rong ke dalam Dia melihat ke samping ke arah Shen Subing dan berkata dengan kosong, lakukan dengan Subing, jangan pelihara anjing Dalam waktu singkat, lebih dari 30 ribu penjaga kehilangan nyawa mereka, dan sisa jiwa dan darah mereka setelah kematian semuanya ditelan oleh Yu Yan di istana jantung Hong Meng Setelah itu, Tan Yun dan Shen Subing mengeluarkan ribuan orang yang bersembunyi di mansion untuk membunuh mereka semua, dan menggeledah Giyok Dewa sebelum mereka sampai di gerbang mansion Tan Yun keluar dari menara Lingkiau dan memasukinya, menatap Zan Rong yang jatuh ke tanah, matanya menjadi lebih dingin Kamu, siapa kamu? Zan Rong sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara Bagaimana anda bisa menggunakan pedang Hong Meng, tubuh Hong Meng Supreme Dengan cibiran di wajahnya, Tan Yun mengangkat penyamarannya dan berubah menjadi pemuda tampan Itu kamu, kepanikan di wajah Zan Rong digantikan oleh kemarahan Kamu adalah Jing Yun, kamulah yang membunuh cucu dan cucu keduaku Kamu binatang yang kejam Kutukan Zan Rong tiba-tiba berhenti, tapi Tan Yun menginjak wajah Zan Rong dengan kaki kanannya, dan dagunya tidak bisa dibuka lagi Kamu bilang aku kejam Ya, aku kejam Sudah ku bilang, ketiga cucumu Zan Zusheng tidak dibunuh oleh Dewa Raja Yuan, tapi olehku Saat itu, pada malam pernikahan di kota militer tertinggi, saya membunuh Zan Zusheng, dan ketiga cucu anda semua dibunuh oleh saya Mendengar ini, mata Zan Rong pecah, dan dia berteriak Tan Yun memiliki wajah yang mengerikan, mengepalkan tinjunya, juga, apakah kamu tidak ingin tahu siapa Lao Tzu itu? Oke, izinkan saya memberitahu anda, saya Tan Yun, bukan Jing Yun Setelah mendengar ini, mata Zan Rong membelalak, meskipun dia tidak dapat berbicara, dia dapat mengetahui dari ekspresi matanya bahwa dia tahu bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hong Meng Supreme Mata Tan Yun menunjukkan kemarahan yang mengerikan, Zan Rong, ketika Ling Xia Tianzun mencari Zan Peng, dia ingin dia mengkhianatiku dan memberitahuku di mana aku berada Zan Peng tidak mau pada saat itu, tetapi Ling Xia Tianzun kemudian menemukan anda dan meminta anda membujuk putra anda untuk mengkhianati saya Dan memberitahu Ling Xia Tianzun, si Yuan Supreme, dan Chaos Supreme di mana saya bersembunyi Kemudian, dua raja tertinggi menemukan saya yang terluka parah Apakah anda tahu bagaimana saya mati? Tidak masalah jika kamu tidak tahu, aku bisa memberitahumu Tan Yun terdiam dan meraum dengan suara serak Lao Tzu dibunuh oleh Chaos Supreme dan si Yuan Supreme saat terluka Hari ini, aku juga membiarkanmu merasakan sakit yang aku derita sebelum aku mati Setelah itu, Tan Yun, yang sudah sangat marah sehingga dia tidak bisa lebih jauh lagi Memegang pedang ilahi Hong Meng dan memotong telinga kanan Zan Rong, lalu telinga kirinya Setelah itu, Tan Yun menginjak pipi Zan Rong dengan kaki kanannya dan menggunakan pedang untuk menghancurkannya Zan Rong tidak tahan dengan rasa sakit seperti itu, jadi dia sangat ketakutan Ketika jiwa raja dewa, janin raja dewa terbang keluar dari tubuhnya, dia dihancurkan oleh Tan Yun Tan Yun melempar mayat Zan Rong ke arah gerbang dengan tangan kirinya Segera, dengan lambayan tangan kanannya, tombak dewa yang jatuh dari tanah terangkat ke udara Menusuk tengkorak Zan Rong dan memakukan tubuhnya ke gerbang Setelah itu, Tan Yun menggunakan api Hong Meng untuk membakar sisa nafas dirinya, Su Bing, dan Zee San di mansion Pada akhirnya, Tan Yun kembali mengubah penampilannya menjadi setengah bayah Setelah membiarkan Zee San memasuki menara Ling Kiao, dia terbang keluar dari istana Zan Fu bersama Sen Su Bing Dan terbang menuju kuil waktu di malam yang redup Tan Yun tidak memutuskan, sekarang dia akan menyerang istana dewa raja dewa tertinggi Ada dua alasan Pertama, raja dewa tertinggi adalah kepala dari sepuluh raja dewa agung di alam dewa Hong Meng Dan kemungkinan besar ada orang kuat di atas peringkat ketujuh di mansion Jika dia pergi sendiri, dia mungkin mati Kedua, dan alasan terpenting Setelah Tan Yun memutuskan bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk membunuh raja dewa tertinggi di masa depan Dia akan menangkap benda tua ini dan membiarkannya menyaksikan kematian kerabatnya satu per satu Alasan mengapa Tan Yun punya ide gila karena di masa lalu Sebelum dia meninggal, raja dewa tertinggi membantai bawahannya satu per satu di depannya Terima kasih telah menonton!